Halo Orang Muda Katolik, kalian pasti pernah denger Word Yuday, Asian Yuday, Indonesian Yuday, atau Kekuskupan Agung Medan, Come Yuday. Word Yuday, Asian Yuday, Indonesian Yuday, Come Yuday, biasanya kita tikan perkumpulan orang muda katolik. Di Word Yuday, biasanya paus akan hadir. Di Indonesia Yuday, seluruh uskup akan berkumpul. Di Come Yuday, biasanya pastor uskup akan bergabung dengan orang muda bergembira bersama. Ternyata Word Yuday bukan saja hanya perjumpaan lho, tetapi Word Yuday biasanya akrab, disebut sebagai Hari Orang Muda Sedunia, atau disingkat dengan homes yang diselenggarakan pada tiap tahun. Tepatnya pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, di gereja-gereja tingkat paroki dan keuskupan Agung Medan. Nah, kalau homes dimengerti seperti itu, berarti homes tidak saja ditunjukkan untuk orang muda, melainkan untuk komunitas gereja lokal. Jadi, jika homes diselenggarakan setiap tahun di gereja lokal, akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Perayaan homes pada tingkat lokal akan meningkatkan kesadaran persekutuan umat keseluruhan, baik kaum awam, para religius, para imam, orang tua, dan lainnya, dalam mengembarkan misi kepada generasi yang lebih muda. Orang muda, Post Franciscus menegaskan, ada enam landasan Hari Orang Muda Sedunia, yang pertama homes sebagai perayaan iman. Yang kedua, homes sebagai pengalaman gereja. Yang ketiga, homes sebagai pengalaman misioner. Keempat, sebagai panggilan orang muda pada kekudusan. Kelima, sebagai peristiwa pejiarahan. Dan yang keenam, homes sebagai peristiwa persaudaraan Insani Uwi Persawad. Teman-teman muda, pada tanggal 1 November 2021, kita akan memulai homes di kuskupan Agung Medan ini. Kita diundang semua untuk bertemu melalui Jum. Kita akan berbincang-bincang dengan uskup tercinta kita, Mungsiur Cornelius Sipayung OEMK. Setelah itu, teman-teman muda bersama UMK di Paroni boleh melakukan kegiatan untuk mengisi homes di bulan November. Dengan cara berjiara, kreasi musik, talk show, atau kunjungan ke Panti Asuhan, dan kegiatan lainnya. Nah, dan puncaknya akan diterasan pada tanggal 21 November 2021. Sampai jumpa, levantate, get up, it's time to turn it up.